Setelah beredar kabar tentang adopsi seorang bayi perempuan bernama Lili oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, akhirnya Sang Sultan Andara memberikan tanggapannya. Namun, dalam pernyataannya, Raffi tidak memberikan jawaban pasti terkait kebenaran kabar tersebut. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu 13 April 2024, Raffi Ahmad mengungkapkan harapannya agar nasib Lili ke depannya menjadi lebih baik setelah menjadi bagian dari keluarga Sultan Andara. Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baiklah si Lili ini nasibnya, ujar Raffi Ahmad. Meskipun demikian, Raffi Ahmad enggan memberikan penjelasan mengenai bagaimana awal mula ia dan Nagita Slavina diduga mengadopsi anak perempuan tersebut. Tetapi, ayah dari Rafathar dan Rayanza itu berjanji untuk segera mengungkap sosok bayi perempuan yang dikabarkan di adopsinya tersebut. Lili? Kita ceritain nanti habis lebaran ya, kata Raffi Ahmad, menandaskan bahwa cerita tentang Lili akan dijelaskan pada waktu yang tepat. Kabar adopsi oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terungkap setelah konten vlog di kanal YouTube Berita Amelia menampilkan pasangan tersebut mencari keberadaan bayi perempuan bernama Lili setelah baru tiba dari Bandung. Terkini, Nagita Slavina pun telah membagikan potret kebersamaannya dengan bayi tersebut, meskipun wajah Lili masih dirahasiakan. Namanya Lili, tulis akun Instagram Rafi Nagita 1717 pada Sabtu, 13 April 2024 meski Rafi Ahmad masih enggan untuk memberikan banyak cerita namun pria berjuluk Sultan Andara itu berjanji akan segera menguak sosok bayi perempuan tersebut. Saat ini, suami Nagita Slavina itu tengah sibuk melakukan halal bayi halal bersama saudara serta mempersiapkan diri untuk pergi ke London untuk sebuah maraton. Namun, Raffi Ahmad memberikan sedikit bocoran bahwa ia juga turut mengadzani bayi tersebut, dan bahkan nama Lili diberikan oleh mereka berdua bersama sang istri. Namanya kita yang kasih, aku yang adzanin juga, ungkap Rafi Ahmad Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina mulai memperlihatkan bayi perempuan bernama Lili, yang diduga sebagai anak angkatnya di Instagram. Namun, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina nampaknya masih enggan menceritakan latar belakang dan status bayi perempuan bernama Lili tersebut dalam keluarganya. Rafi Ahmad hanya mengatakan bahwa dirinya yang mengumandangkan azan ketika bayi tersebut lahir dan berharap nasib bayi tersebut baik ke depannya. Dugaan ini muncul setelah Atta Halilintar mengomentari unggahan Rafi Ahmad bersama Nagita Slavina, anak-anaknya dan bayi Lili tersebut. Pada unggahan Rafi Ahmad itu, Atta Halilintar mengatakan bahwa dirinya juga memiliki impian serupa dan pernah disampaikannya kepada Aurel Hermansyah sebelum menikah. Berkah A, impianku dari sebelum nikah ngomong sama Aurel, kata Atta Halilintar dalam kolom komentar unggahan Rafi Ahmad. Sejumlah netizen lantas menduga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengadopsi bayi perempuan tersebut dari Palestina. Karena sebelumnya, Atta Halilintar diketahui memiliki impian mengadopsi anak dari Palestina. Bahkan, ayah dua anak ini sudah memyampaikannya kepada Aurel Hermansyah dari sebelum menikah. Baru saja flavored minitimcimumku interested lembabwater.